Halo sahabat semuanya kita bakal ngobrol lagi nih lebih dalam lagi bareng sama Ibu Lita dan di segmen terakhir ini pasti penasaran ya gimana sih dari Ibu Lita sendiri yang sampai saat ini ya mulai dari 2014 ya bisa disebutnya 2014 dan sampai sekarang masih bisa eksis kan banyak banget nih rintangan yang dilalui dan ada juga kendala-kendalanya kan apa sih kendala-kendalanya yang Ibu rasakan selama berbisnis ya kendala-kendalanya kalau misalnya kita punya banyak reseller ketika reseller ngambil di produk kita ada aja hambatan mereka dengan dana yang belum masuk belum mentransfer makanya itu kendala-kendala kita sehingga kita mau mengembangkan yang lebih lagi itu reseller-reseller itu enggak satu dua tapi sekitar lima puluh orangan lah ya bayangin aja kalau misalnya biasanya kita penanian itu ke reseller-reseller itu seminggu sekali tapi itu juga ya yang benar-benar di awalnya pasti kita ada ada cara dan mainnya seperti apa nanti pas hari Jumat ataupun Sabtu mereka setelah oke jadi ngomong untuk penyetoran itu setiap hari Jumat dan Sabtu oke dan kendalanya sendiri adalah mungkin keterlambatan dari para reseller sendiri untuk transfer ya hasilnya oke dan selain itu ada lagi enggak Bu atau hanya itu saja nih mungkin mungkin kadang-kadang ketika kan ready stock kadang-kadang yang ready stock itu misalnya ada tiga warna ternyata ketika habisnya warna yang satu kita cari toko itu belum data atau ketelah bahan yang belum dari pabriknya itu yang menjadi hambatan sehingga pesanan-pesanan konsumen ya pasti pedang untuk pembentangan warna-warna kita kasih dengan produk-produk yang lain yang sudah suka enggak mau oke jadi mungkin ketersediaan bahan juga ya dari pabriknya sendiri yang belum ada nih dari bahan-bahan tersebut yang sehingga konsumen harus menunggu lagi lebih lama ya Bu ya untuk produk yang diinginkannya dan pengen tahu juga nih Blazer Nation ini udah sampai kemana aja sih nih pengasarannya pengennya seluruh Indonesia untuk luar negeri kita pernah tapi karena kita memang belum mahir di luar negeri kadang-kadang kita kecolongan untuk ini apa timbangan apa maksudnya Teh apa Bu pas ngirim misalnya kita mengira-ngira ini kira-kira ini apa berapa kilo yang harus kita kirim ternyata pas ditimbang itu melebihi sehingga kita minta lagi konsumen yang pernah saya alami itu dia gak mau lagi kalau misalnya untuk menambah mentransfer lagi kekurangan apa dari kiloannya dari kiloannya memangnya tidak di kilo dulu gitu Bu karena kan mereka ketika apa memilih memilih produk kedua kadang-kadang karena banyak kita gak memperkirakan bahwa pas ditimbang itu kan gak dikemas hanya dalam bentuk klasik tapi makanya itu gak kita perhitung karena itu yang kecolongan biasanya makanya untuk luar negeri kita harus memikirkan lebih kedepannya lagi oke dan itu adalah salah satu kendala juga ya sebenarnya dari ibu sendiri dan untuk minimalisir hal tersebut apa yang ibu lakukan ya mungkin kita buat perjadian kalau misalnya ada kelebihan kita kembalikan mungkin terutamanya seperti itu dan setelah kejadian itu sampai saat ini ibu menerima lagi gak hal yang seperti itu maksudnya dalam artian setelah ibu terjadi hal tersebut dan akhirnya ada lagi gak sih konsumen dari luar mungkin ya apa karena kendalanya juga dibahasa ya mungkin sehingga ketika ada yang mesen untuk saat ini saya masih mengabaikan dulu untuk kedepannya kalau pasti saya juga harus memikirkan ahli yang akhirnya di bidang di bidang penjualan untuk keluar oke jadi setelah tragedi tersebut mungkinnya setelah terjadi dan ibu tidak menerima lagi mungkin ya untuk beberapa penerimaan order yang dari luar negeri tapi ibu tahan dan jadi ibu sampai saat ini masih di Indonesia berarti ya masih di Indonesia sampai nyampe ke Papua gak sih nyampe nyampe juga ke Papua wah luar biasa sekali jadi bener-bener udah kalau bahasa sunanya udah keubok gitu ya ibu ya nah kalian tahu juga jadi ibu sendiri kan memulai usaha bisnis itu gak gampang ya ibu ya betul gak pasti sulit banget nih tapi bagaimana sih cara ibu untuk bisa memulai bisnisnya dan sampai sekarang juga masih masih berbisnis meskipun berganti ya meskipun berganti bisnisnya tapi sampai sekarang masih bertahan pengen dong dikasih tau nih buat sahabat di rumah tips dan triknya biar sahabat di rumah juga bisa nih ikutin contoh seperti ibu ya yang yang jelas kita buka mata buka telinga kita lihat di tv yang sedang ngetrendnya seperti apa jadi ketika kita melihat apa yang sedang lagi ngetrend-ngetrendnya kita ciptakan dengan model yang baru dan keinginan yang anak-anak muda gemari seperti apa sehingga pas kita buat cocok untuk mereka oke dan buat sahabat di rumah yang penasaran banget nih pengen atau misalnya lagi nyari-nyari juga nih apalagi lagi masih hujan kayak gini kan tentunya butuh banget nih yang namanya hangat-hangat ya kan dan kalau misalnya kita pakai baju biasa mungkin akan kerasa banget dinginnya dan inilah blazer nation adalah salah satu solusi buat sahabat di rumah yang pengen merasakan kehangatan ketika musim hujan jadi buat sahabat di rumah yang pengen order bisa dimana aja bu ordernya bisa di melalui FB ya media sosialnya apa aja di facebook di j facebooknya namanya apa bu ada kreatif zone ada baju rizal ada mawarni itu sebenarnya sama-sama aja gitu produk dan mereknya cuma walaupun orangnya yang menangannya beda tapi produknya sama oh dan kalau untuk facebook yang blazer nationnya sendiri ada gak sih bu di sepertinya ya ada itu yang kreatif itu itu semuanya blazer nation oke dan instagramnya sama apa bu instagramnya kalau gak salah itu bagian kalau gak kalau di kita ini kan ada bagian-bagian manajernya bagian promosinya oke sahabat jadi untuk para sahabat di rumah yang ingin memasang secara langsung blazer nation ini bisa di tank page-nya kreatif zone dan juga instagram arah uzak mulia dan juga ternyata di tokopedia juga ada di www.tokopedia.com flash kreatif zone dan juga ada website-nya di www.anekakorea.com dan selain itu juga untuk sahabat di rumah yang ingin memasang secara langsung dan ingin melihat koleksinya di apa namanya itu blazer nation ya langsung aja datang di jalan Soekarno-Hatta 725 ha depan metro dan tidak terasa sekali ya 30 menit sudah berlalu dan saya nana-nana bersama Ebolita dan juga aku yang bertugas mohon pamit menunggu diri wassalamualaikum wabarakatuh